Halo semuanya, bapak atau dan juga tribunus yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rina Sungwati bisa menyapa kalian semua ini di Persib Update Yang akan menghadirkan informasi terkini seputar Persib Bandung tentunya untuk kalian semua Nah udah lama sekali ya kita gak berjumpa nih terakhir beberapa pekan setelah musim lalu berakhir Dan beberapa pekan lagi nih dari video ini tayang Persib Bandung akan segera menghadapi Liga 1 2023-2024 Siapa yang udah gak sabar? Aku udah gak sabar sih pastinya Dan kita akan menginformasikan nih diantaranya siapa-siapa aja pemain yang udah dipastikan memperkuat Persib Bandung di musim depan Dan juga ada pemain yang baik atau mungkin udah sejauh mana ya persiapan Persib Bandung saat ini Saksikan selengkapnya di Persib Update Nah kita langsung masuk ke berita pertama Kita update dulu nih transfer Persib Bandung selama beberapa pekan terakhir Atau bahasa populernya ya berusaha transfer musim panas gitu ya Karena ini lagi summer di luar negeri ya Dan Louis Mia udah melakukan berbagai manuver ya untuk memperkuat timnya di Liga 1 2023-2024 Sejumlah nama hadir dan juga hengkang dari daftar pemain yang akan bertanding di musim depan Nah dari sekian nama yang menerima Will Jung Sumping Louis Mia juga menghadirkan Timnas Indonesia Mini nih dalam squadnya Beberapa pemain yang pernah diasuhnya saat menahkodai Timnas Indonesia Kini membawa Persib Bandung Kayak dari musim lalu udah ada ya Rezal di Hehanusa Nah sekarang ditambah lagi nih ada transfer masuk Yang pertama, yang paling pertama diumumkan waktu itu ada Rian Kurnia Winger dari Persikabos 1973 Oh juga ada Putu Gede, back kanan Bayangkara FC Ada Edo Febrian Shah yang sebelumnya menjadi Becky Rans Nusantara Dan terakhir ada pemain asing asal Spanyol untuk semakin menghadirkan kesan Liga-nya gitu ya di Persib Bandung Karena pelatihnya udah trio Spanyol harus ada pemain Spanyolnya juga dong Ini ada hero-nya Del Pinho, guandang yang sebelumnya membela Nakoratashima Mazda FC Dan belum sampai disitu rumornya nih sebentar lagi Persib Bandung akan menghadirkan pemain asing terbarunya Yang sebentar lagi akan Will Jung Sumping berbagai nama bermunculan di luar sana Karena salah satunya yang paling kuat adalah pemain dari pemain yang kini main di klub Thailand Yaitu Lucas Roka dan itu nama yang paling kuat Tapi kita lihat saja nanti akankah Lucas Roka segera will Jung Sumping di Persib Bandung Nah selain pemain yang hadir ada juga pemain yang hengkang Dan beberapa di antaranya ada nama-nama yang mengejutkan ya Pertama ada Bayu Fikri yang sebelumnya berstatus pinjaman Akhirnya resmi dipinang oleh PSIS Semarang Lalu selanjutnya ada Mario Fabio Londok yang beralih ke Barito Putra Lalu juga ada David Rumakik yang musim lalu mengalami cedera panjang ya Kini ia beralih ke PSIS Semarang Lalu juga ada pemain lama Persib Bandung Erwin Ramdhani Yang juga menerima turnuhun dan tidak akan lagi memperkuat Persib Bandung di musim depan Dan terakhir yang mungkin mengejutkan tapi tidak mengejutkan juga adalah Hen Henher Diana Yang hengkang ke Dewa United dengan status pinjaman Nah yang terakhir ini menarik banget ya Hen Henher Diana Semenjak akhir musim lalu itu udah jarang main Dan rumornya ya hengkang udah ada sejak lama Tapi selama ini dia masih ada di Persib Bandung Hingga akhirnya sekarang terjawablah sudah misteri kemana perginya Hen Henher Diana Yaudah itu ke Dewa United Oke kita lanjut masuk ke berita berikutnya nih gimana persiapan tim Persib Bandung sejauh ini Dan ternyata anak-anak asuh Luis Mea ini sudah menggelar latihan perdana menjelang Liga 1 2023-2024 di Stadion Persib atau Sidoli Kota Bandung pada Senin 5 Juni 2023 kemarin Nah latihannya ini sore-sore berlangsung selama kurang lebih 2 jam termasuk pada saat hujan daras mengguyur Sesi latihan diawali dengan seremoni penyambutan pemain-pemain baru dan pelatih baru juga hingga diakhiri dengan game internal Luis Mea mengatakan bahwa saat ini kondisi para pemainnya berada di level yang normal Setelah ini Luis Mea akan mengadakan pemusatan latihan di Yogyakarta Nah berita terakhir nih masih seputar persiapan menuju Liga 1 2023-2024 Seperti kita ketahui kemarin Persib Bandung baru saja menggelar latihan perdana Nah tapi baru saja kita memulai persiapan ini Persib Bandung sudah ditinggalkan lagi sejumlah pemainnya ya Ada 5 pemain yang hengkang sementara untuk membela tim Nas Indonesia tentunya Yaitu ada Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan juga Edo Febriansyah Yang harus menjalani pemusatan latihan untuk FIFA Match Day nanti ya melawan Palestina dan juga Argentina Dan selain itu ada juga Darius Keisato yang akan memperkuat tim Nas Filipina di FIFA Match Daynya Tim Nas Filipina nanti melawan Nepal dan juga Taipei Nah setelah sempat mengikuti latihan perdana tim Persib Bandung di Stadion Stidoli kemarin Para penggawa tim Nas ini pun dijadwalkan akan berangkat melaksanakan tugas negaranya hari ini Yaitu hari Selasa 6 Juni 2023 Artinya mereka akan absen dalam latihan hari ini hingga beberapa hari ke depannya Seperti itu Gak apa-apa semangat untuk tadi teman-teman tim Nas Indonesia maupun Darius Keisato yang ke Filipina Setelah Darius Keisato di akhir musim lalu dia menolak ya panggilan negaranya Karena ingin membela Persib Bandung tapi gak apa-apa sekarang masih punya banyak waktu Mumpung dimulainya liganya Semoga Darius Keisato juga sukses membela tim Nas Filipina Semangat Nah itu dia tadi Bobotor dan Tribuners informasi terkini terupdate seputar Persib Bandung Kalian juga bisa mengupdate informasi terkini lainnya seputar Persib Bandung di Tribunjabat.id, tribuncirbon.com dan juga tribunperiangan.com Jangan lupa juga untuk subscribe channel Tribunjabat.id Atau kalian juga bisa like dan juga share video ini ke teman-teman Bobotor kalian Kalau gitu terima kasih telah menyaksikan Saya Rina Skemawati pamit undur diri Sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung